Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Sakinah, saya Regina Citra Arini dan Pemirsa TV Mamatia Sekarang ini saya sudah berada di daerah Dago Atas, Bandung Dan saya juga tidak sendirian karena saya sudah bersama narasumber saya Yang sangat inspirasi, dia seorang perempuan yang memiliki bidang Beberapa bidang, diantaranya dia menggeluti bidang hukum Dia juga seorang MC, dia juga seorang presenter Di sebelah saya sudah ada Mbak Nadia Dubian Assalamualaikum Mbak Waalaikumsalam Bisa ceritain gak bagaimana Mbak melihat sekarang kondisi seni budaya Indonesia yang sekarang ini Dengan latar belakang Mbak seorang hukum Kalau menurut saya sendiri, dari hukum itu sendiri Muncul sebuah inspirasi yang sangat luar biasa Karena di dalam hukum itu kita bukan hanya mempelajari satu bidang Tapi bagaimana kita meng-cover semua bidang Dari mulai kedokteran, perbankan, bahkan dari seni sendiri itu ada batasan-batasan di dalam hukum Jadi artinya hukum sendiri itu memang ada di beberapa bidang Jadi kalau kita bicara kedokteran, ada paten-paten di mana memang hukumnya seperti apa Kalau kita bicara tentang kesehatan, lalu kita bicara juga mungkin tentang perbankan Itu juga sudah ada sendiri di atur Betul sekali Akhirnya meng-cover apa yang menjadi beberapa mayoritas Hukum itu kan sebagai sebuah jalur untuk kita Kemana sih kita mau berjalan Apa yang harus kita lakukan dan batasan-batasan apa Sejauh mana kita bisa melakukan hal itu Baik dalam hal-hal yang menurut kita sebenarnya Nyambung nggak sih sama hukum gitu Dan sebenarnya nggak lepas dari itu semua gitu Aku mungkin akan menarik ke belakang sedikit mengenai kesenangan dari Mbak Nadia di bidang seni teater ya Dulu tuh kalau salah katanya backgroundnya seni teater Lalu mendapat tawaran untuk menjadi presenter Menjadi presenter, lalu menjadi MC Bagaimana ceritanya Mbak Wafid? Awalnya sih dulu waktu SMA saya senang banget sama teater Mbak Teater itu buat saya sebagai hiburan ketika saya sekolah Nah pada saya Memang ada masalah waktu pada saat sekolah secara akademik? Artinya memang Alhamdulillah saya nggak Hanya untuk seumuran SMA saat itu mungkin butuh hiburan Dan hiburannya saya menganggap teater itu adalah salah satu sisi yang positif untuk bisa kita gali Kebetulan di SMA itu off teaternya Saya sampai mengajukan ke kepala sekolah untuk bikin e-school itu Menggembangkan teaternya Iya dan akhirnya saya jadi ketuanya disana Awalnya sih hanya 4-5 orang yang ikutan Saya agak-agak dimarahi sama guru kesenian saya Artinya bagaimana caranya Mbak Nadia untuk bisa mengembangkan kesempatan diberikan oleh kepala sekolah? Iya dan ternyata dalam waktu beberapa bulan itu berkembang banyak yang daftar Mereka jadinya positif kan biasanya anak-anak SMA kalau salah-salah haram mereka main di luar Jalan-jalan yang nggak jelas, buang-buang uang orang tua kan SMA kan dibayain sama orang Sekarang mungkin mereka lebih ekspresif Bisa mengembangkan bakat Iya dunia teater itu kan bukan hanya sekedar acting Tapi bisa ke seni-seni yang mengolah kesehatan kita sebenarnya Sampai ke ekspresi wajah yang seperti apa gitu Jadi dari raut-raut muka itu sendiri kita belajar di teater gitu Sama halnya dengan olah vokal Disana banyak sekarang banyak bermunculan penyanyi lah Dari seni teater tadi? Iya Penyanyi atau apa karena kita dituntut untuk bisa segala macem gitu dari situ Sudah kemana tadi kalau bicara pementasan teaternya? Kalau untuk teater sendiri Dan secara internal atau sekolah Bandung apakah sudah pernah melewati sebuah kompetisi? Tempat kita mengadakan kompetisi dengan SMA-SMA yang lain Dan kemudian ketika saya disuruh orang tua saya harus fokus terhadap sekolah saya Belajar yang betul jangan terlalu banyak Ngambil ekskul? Iya ekskul itu Iya kebanyakan mengerjakan ekstrakulikuler Takutnya ngedrop namanya orang tua kan ya mbak ya Jadi akhirnya saya agak-agak vakum Kemudian lanjut belajar lagi diserahkan kepada teman-teman saya Tapi sampai sekarang mereka alhamdulillah maju Ada yang masuk lomba terus menerus gitu Saya tidak ada di sana tapi spiritnya masih ada pada mereka gitu Artinya setelah seni teater tadi lalu Mbak Nadia mendapatkan apa namanya panggilan atau undangan untuk menjadi seorang MC dan juga presenter ya Itu awal mulanya ya gimana ceritanya Sebenernya dulu waktu SMA saya sempat diajak guru saya yang jago desain baju untuk fashion show Sebenernya dari situ dulu sebelum presenter fashion show modeling Cuma saat itu belum ada booming tentang fashion show muslimah Iya jadi itu sekitar tahun 2003 2003 2003 kemudian berjalan karena saya memang harus fokus untuk sekolah Ketika saya kuliah Kuliah saya banyak ngambil extra kulikuler lagi Dari mulai yang formal Biro bantuan konsultasi hukum Sampai ke bidang-bidang yang memang seni sih Kalau kata orang kamu kenapa kuliah di hukum Kenapa gak di setisi aja Karena saya lebih suka seni itu jadi hiburan gitu Hiburan bagi saya untuk melakukan itu gitu Saya sempat juga nengokin anak-anak yang waktu SMA belajar teater Dan sampai sekarang alhamdulillah masih ada kontak meskipun saya gak ketemu juga sama mereka gitu Artinya kalau misalnya kita lihat perbandingan mana sih yang Mbak Nadia lebih suka? Seni teater kah? Atau sebagai MC? Atau bahkan juga modal kan masa? Semuanya sebenernya tidak ada keterkaitan satu sama lain Yang satu saya fokus memang untuk bisnis usaha cari rezeki gitu Satu lagi modeling itu saya pikir hiburan ada Cari rezekinya juga ada gitu Cuma saya gak terlalu matok karena Itu saya anggap sebagai ajang silaturahmi juga Ajang untuk belajar juga Belajar gimana sih gitu Kita ada di depan orang memperagakan busana ya seperti itulah Pernah ada hambatan apa ketika menjadi seorang MC atau presenter? Kalian kan bicara depan orang banyak Apakah memang? Saya lebih fokus ke MC itu untuk hal-hal yang formal Seperti misalnya ada acara masyarakat ekonomi syariah Jawa Barat Seperti di Bank Indonesia dulu sempat juga waktu saya kerja di BJB Syariah saya sempat jadi MC Dan tidak terlepas dari nilai-nilai seni Di sana sangat saya nikmati karena tantangan buat saya meskipun sudah sering Tapi untuk demam panggung selalu aja-aja Apalagi yang di depan saya itu orang-orang pintar Profesor, pendicara-pendicara Karena kita bukan namanya takut banget salah Betul, betul Kalau kesalah memang sebenarnya wajar gak wajar ya gitu Tapi ya kita nikmati aja Ada pengalaman yang pernah benar-benar yang Duh harusnya saya tidak melakukan itu gitu Menjadi waktu paling menjadi MC atau presenter? Untuk saat jadi MC Saya pas saya lagi gak fit Saya dituntut untuk saya sehat gitu Pada saat itu saya Saya agak gemetar waktu itu Gak seperti biasanya saya salah ucap Tapi untung saya seling dengan ya agak sedikit humor Meskipun apa ini lucu atau enggak gitu Tapi ya setidaknya tetap berjalan Meskipun pasti ada yang ngetawain Ada yang senyum-senyum dari jauh Ketika kesempatan untuk menjadi MC dan presenter datang Mbak Nadia sendiri Apakah langsung menindaklanjuti Oh saya perlu meng-grow up diri saya nih Mendevelop diri saya Untuk apakah mengikuti short course kah Untuk di dunia MC dan presenternya Sejauh ini saya hanya Otodidak Otodidak Sambil berjalan Sambil liat-liat orang Karena saya orangnya gak pedean mbak Untuk masalah bicara Saya melihat orang kok kayaknya lebih bagus gitu Saya malah terpacu untuk saya belajar lagi deh Kayaknya saya mungkin Ini keberuntungan atau apa gitu Saya disuruh orang MC Ngerembet gitu kemana-mana Akhirnya Jadinya saya nikmati juga Meskipun saya gak pede Sejak dulu saya untuk Di depan orang muncul Meskipun udah sering mungkin ya Tapi tetap aja Tetap rasa gak pede Itu selalu muncul gitu Kita juga akan bicara banyak Mengenai Mbak Nadia Di mana juga Kita akan bicara tentang Mengenai sekolah hukumnya dia Lalu kita juga akan bicara Tentang Bisan interior ya Nadia juga menggeluti Bisan interior Pemeriksa Sakinah Jangan kemana-mana Kita akan kembali Setelah yang satu ini Pemirsa Sakinah Kembali lagi bersama saya Regina Citra Dan juga Mbak Nadia Sekarang ini kita masih Di daerah Dago Atas Bandung Mbak Nadia ceritakan dong Mengenai ada pro kontra Ketika Mbak Nadia itu Memilih untuk kuliah di dunia hukum Di jurusan hukum Bagaimana awalnya Ceritanya Sebenarnya waktu pertama itu Saya SMA Disuruh oleh kepala sekolah saya Untuk ikut tes Beasiswa di fakultas hukum Oke Saya ikut tes Karena katanya Untuk yang Dari ranking 1 Sampai ranking 3 Dapat kesempatan Untuk ikut tes Di sana Seluruh SMA Di Bandung Akhirnya saya ikut Nah Pada saat di sana Saya lumayan Agak-agak Wah ini dapet gak ya Agak-agak gimana ya Agak-agak takut gitu Lihatkan kiri saya Tapi kan waktu itu Apakah sudah tahu Beasiswanya apa gitu Sudah tahu Beasiswa prestasi untuk Full selama 3,5 tahun Dan pada saat itu Belum tahu Kalau ternyata Hukum Saya tahu Saya tahu Karena yang Membuat saya tertarik Adalah Beasiswanya Saya pikir dengan Beasiswa itu Orang tua saya Jadi lebih ringan Membiayai saya Paling mungkin Hanya untuk beli buku Dan biaya yang kecil-kecil ya Nah akhirnya Saya ambil Saya ikut tes Lumayan agak panjang Tesnya Karena kanan-sikiri Saya juga Saya lihat dari SMA-SMA Yang lumayan Bagus Berprestasi mereka Saya lihat Ya bismillah aja deh Bismillah Saya coba Akhirnya berapa bulan Sekitar sebulan mungkin Saya dapat panggilan di sana Saya dapat panggilan Teman-teman Ya itu lumayan Buat saya itu lumayan menegangkan Karena saya kadang-kadang Waduh Jangan-jangan banyak yang salah nih Gitu jawaban saya Setelah satu bulan Mendapat panggilan Iya Dapat panggilan Ternyata saya ada di List itu Namanya saya ada di list itu Saya lumayan kaget Tapi Campur sedih Campur seneng Saya harus sedih Atau seneng Satu sampai tiga Ada sekitar seratus lebih Yang diambil Yang ikut sekitar Sembilan belas orang Akhirnya Ya akhirnya Saya tanya sama orang tua saya Ya saya bertekad Meskipun ini Hukum Jurusan hukum Yang saya sebenarnya Dari awal Gak kepikiran ke sana ya Tapi ya Bismillah Saya coba Yang namanya Kondisi Indonesia Yang sekarang hukumnya Ya bisa dibilang Ya banyak perdebatan Tentang hukum Di Indonesia sekarang Akhirnya menjalankan proses Untuk ya sudah Dijalani Jurusan hukum tersebut Iya Saya jalani Dengan syarat Tiga setengah tahun Harus sudah lulus IPK tidak boleh Di bawah dari Tiga setengah Betul Ya kalau enggak Saya dikeluarin juga Akhirnya Saya orangnya Bukan orang yang suka baca Mbak Saya lebih seneng Ngedengerin Dosen saya Bicara Jadi emang secara Learningnya audio ya Iya Audio saya lebih suka Karena dari situ Enggak perlu saya capek-capek Menghafal Karena menghafal Nanti kesandung Jatuh lupa gitu Kan istilahnya seperti itu Ya akhirnya Saya dulu Alhamdulillah Selesai Tiga setengah Cukup cemerlang Ya Alhamdulillah Enggak terlalu cemerlang Cuma lebih dari Tiga setengah Alhamdulillah Itu semuanya Enggak lepas dari Kekuasaan Allah Saya benar-benar Ikhlas menjalani Itu semua Mbak Tapi pernah ada Masa dimana Aduh kayaknya Ini bukan bidang saya Karena kan Kalau kita bicara tadi Apa yang sudah Dijalankan dari Masa SMA Itu lebih banyak Ke Ya bisa dibilang Dunia entertainment Dunia hiburan Bagaimana pada Setelah penjalan Saya berkali-kali Saya bilang Pada diri saya Ini kayaknya Membuasankan Buat saya Gitu Iya Saya merasa Seperti itu Karena Pertama-pertamanya Aduh Saya harus baca ini Saya harus menyesuaikan Dengan undang-undang Dengan bidang yang berbeda Undang-undang kedokteran Beda Undang-undang KUHP Beda lagi Gitu Terus untuk hal-hal yang lain Untuk masalah agama sendiri Beda lagi Undang-undangnya Kadang-kadang Saya merasa Ini saya benar-benar Harus baca Gitu Di luar pikiran saya Tapi ternyata Allah selalu Memberikan yang terbaik Untuk kita Setelah itu Saya Lebih semangat Karena saya lihat Wah Ini sih Benar-benar bekal Buat saya Nanti Kalau saya sudah lulus Saya masih bisa pakai ini Entah untuk berbagi Dengan orang lain Atau juga Untuk memang Jalan kerja saya Yang bidang Apapun Itu perbankan Saya sudah punya pegangan Kalau saya benar-benar Belajar Waktu saat kuliah Lalu kita bicara tadi Perbankan Artinya Apakah disitu juga Mempelajari Bagaimana hukum secara syariah Ya ada Hukum perbankan syariah Itu ada mata kuliahnya Mbak Di pokoknya Saat itu sebenarnya Saya tidak terlalu berpikir Ke perbankan Itu seperti apa sih Saya hanya belajar Dan belajar Saya hanya Mencoba Hal-hal yang baru Yang saya dapatkan Dari situ Karena lumayan menarik Ya kalau kita serius Tapi kadang-kadang Pada saat itu Apa yang membuat menarik Mbak Yang menarik itu adalah Ketika kita belum bekerja Tapi kita Sudah tahu jalurnya Sudah tahu ilmunya Karena saya pun Tidak pernah kepikiran Untuk pernah bekerja Di perbankan Ada perbedaan ya Mbak Antara syariah Kita tidak usah Kita bicara perbankan Ataupun dengan yang konvensional Memang ada perbedaan ya Kita menarik coba sedikit Lebih ke agama ya Secara religinya Memang ada yang berbeda ya Ada yang berbeda Hanya Pola pikir kita Yang untuk menutup diri Ah sama saja Syariah konvensional Sama saja Sebenarnya berbeda Sangat berbeda Apa yang bisa Mbak sampaikan Perbedaan itu Dari konvensional sendiri Karena itu sistemnya flat Dia bunga Bunga Kadang-kadang bunga Berbunga lagi Tapi untuk di syariah sendiri Memang sangat rapi Bagaimana kita Seadil-adilnya Antara pengusaha Dengan investor Itu Kita diperlakukan Secara adil Bagi hasil Bagi hasil Artinya Tidak bisa flat Tiap bulan Kita melihat Sejauh mana Pendapatan Baru kita hitung Dengan bagi hasil Kalau flat Ada yang dirugikan Itu yang saya tangkap Karena Islam itu Saya rasa indah Dari perbedaan itu Lalu Mbak mendapatkan Kesempatan juga Di bidang perbankan Bekerja Apakah sampai sekarang Masih bekerja Di bidang perbankan Sekarang saya Coba untuk bisnis Di bidang Interior Interior Design Sebelumnya Saya bekerja Di salah satu Perusahaan Negara Kemudian Saya Pindah Ke bank Bank di Jawa Barat Bank syariah Setelah itu Saya masih berpikir Karena Saya tidak suka Bekerja di orang Bagaimana Waktu saya Dengan yang lain Dengan keluarga saya Atau dengan Nanti yang akan jadi Keluarga kecil saya Bagaimana Saya bisa mengatur waktu Kalau saya Hanya Dimonopoli oleh Perusahaan orang lain Sementara Saya punya waktu Dan kewajiban Bisa Interior tersebut Saya pindah lagi Bekerja Sebenarnya saya mencoba Mencari Kesenangan saya Dimana Dimana yang nyaman Akhirnya Saya Karena dari dulu Saya senang Jual beli Dari mulai Yang kecil-kecil Gantungan kunci Saya jual Sampai ke Properti Saya jual Ketagihannya Di properti Adalah saat Saya Berhasil menjual Salah satu rumah Dari klien yang titip Kita akan bicara Menengah keberhasilan Menjual rumah tersebut Tapi setelah Satu Yang satu ini Pemirsa Sakina Jangan kemana-mana Kita akan kembali Setelah yang satu ini Pemirsa Sakina Tifimah Matia Masih kembali bersama saya Regina Sitra Dan juga dengan Mbak Nadia Mbak Nadia Bisa menceritakan kembali Mengenai Usaha yang berkembang Di bidang desain interior Apa saja ya Sekarang yang sudah berkembang Untuk desain interior Sendiri Dari mulai kita Mendesain Apartmen Rumah-rumah tinggal Sampai ke perkantoran Dan restoran Begitupun dengan Butik Tapi awalnya Saya memang Mencoba usaha itu Bukan didesain Sebenarnya Saya sengaja Buat Cari-cari peluang Dimana sih Pasarnya Pasarnya Usaha saya itu Sebenarnya Fokus dimana Tapi pada akhirnya Allah mungkin Menunjukkan ke arah Situ Saya kerjasama juga Dengan orang Interior desain Dengan arsitek Dan berjalannya Waktu Banyak sekali Masalah Ternyata Yang kita hadapi Gak segampang itu Ternyata Untuk membuat Suatu usaha Saya harus banyak belajar Dari pengalaman-pengalaman orang Yang dari jatuh Kemudian bangun lagi Dan saya saat ini Benar-benar menghadapi itu Karena masalahnya Dari mulai Arus keuangannya sendiri Dari mulai Klien kita yang Ada yang bisa dipercaya Dan ada yang enggak Ternyata Dari situ Saya makin Memahami Ternyata Harus banyak-banyak Menarik nafas Dan banyak-banyak Ikhlas Yang penting kita Ikhtiar Allah kan menilai Ikhtiar kita sebenarnya Masalah hasil Benar-benar harus Diserahkan sama Yang punya Karena semuanya Bukan punya kita ya Saya Lebih berpikir Bagaimana saya bisa Memberi orang lain Menggaji Misalnya Itu Gaji sebenarnya Bukan punya Saya uangnya Tapi dari Allah Membuat orang bahagia Apalagi yang sudah Punya keluarga Mereka bisa Menghidupi keluarganya Saya rasa itu yang Paling penting Karena ketika Saya menghadapi masalah Di interior ini Enjoy saya Menikmati interior ini Tapi di samping itu Saya harus benar-benar Bisa mengontrol Keadaan perusahaan saya Sendiri Karena dari situ Saya sempat juga Ada problem-problem Yang sangat Menyakitkan Buat Perusahaan saya Dari mulai Uang tiba-tiba Hilang Memang ada yang Menipu saya Atau seperti apa Saya serahkan Sama Allah Sepenuhnya Karena Sebenarnya Di balik itu Ada hikmahnya Tapi sampai saat ini Usaha ini Masih berjalan Alhamdulillah Kalau untuk Pengesahan Dibuat PT-nya Baru satu tahun Tapi untuk Usaha ini Saya Sambung Menyambung terus Dari Saya kuliah Saya memang suka Urusan Sudah berapa banyak Seperti hotel Atau misalnya Kita bicara Sudah berapa banyak Di daerah Bandung Sendiri Kalau dari awal Sendiri Seperti Apartmen Misalnya Ada beberapa Room Ya kalau Saya pikir Tidak terlalu Banyak Tapi lumayan Ada beberapa Ada beberapa Pro Untuk Butik juga Ada sekitar Tiga Dengan Nama perusahaan Yang berbeda Karena Waktu awal Saya belum bikin PT sendiri Saya lempar Saya lempar Ke orang Kalau untuk Desain interiornya Sendiri Konsepnya itu Apakah memang Idenya kita langsung Bisa memberikan Isola Atau memang Kita harus berkoordinasi Langsung Dengan pihak apartemen Ataupun butik Kita koordinasi Dengan klien Dengan pemiliknya Karena Biasanya apa sih Di Bandung ini Yang benar-benar Yang memang Banyak diminati Konsep apa sih Eropa Minimalis Atau apa Mereka Rata-rata Lebih menyerahkan Ke desain dulu Saya mau tahu nih Mereka lebih Berkonsultasi Bagaimana Bagusnya Jadi kita Bisa Bereksplorasi Sendiri Untuk menentukan Indahnya seperti ini Kalau tidak cocok Kita masih bisa Untuk merubahnya Tapi kalau Dari kerjasama Yang sudah ada Lebih banyak fokus Dimana Atau lebih banyak Peminatnya dimana Minimalis Minimalis Rata-rata Saat ini minimalis Apalagi untuk Restoran-restoran Lebih Kembali ke alam Sebagian besar Seperti itu Mereka ingin Suasananya Nyaman Orang-orang betah Terus bagaimana Mbak Nadia Bisa memperoleh Barang-barang tersebut Apakah memang Murni Buatan Indonesia Atau memang Kita tetap Harus memakai Barang-barang import Yang dari luar Untuk interior Sendiri Karena desain Dari kita Berarti produksinya Juga dengan kita Saya ada beberapa Pegawai yang Khusus untuk Mengolah produksinya Jadi Berapa banyak Memang itu Murni Buatan Indonesia Atau memang Ada juga yang di import Lebih banyak Sejauh ini Buatan Indonesia Semuanya Bahan-bahan pun Saya sempat Saya beli sendiri Ke material Saya pilih sendiri Bahan-bahannya Tapi itu Buatan dari Indonesia Ya Buatan Indonesia Semuanya Karena Sebenarnya Indonesia Itu kaya Hanya orang-orang Lebih fokus Keluar Yang katanya Lebih bagus Padahal di Indonesia Lebih bagus Lalu untuk Ketika Mengimplementasikan Imajinasi tersebut Apa sih Yang menjadi Inspirasi dari Mbak Nadia Kan Kalau membuat Sesuatu seni Kita bicara desain Membutuhkan waktu Mungkin Khususus gitu ya Ini harus dibuat Seperti apa Karena kan Daya imajinasi Kan yang harus Untuk desain sendiri Ada orang alinya Saya kan tidak Sekolah di Arsitektural Dan desain interior ya Saya lebih ke Memberikan konsep Dan bayangan Nih Baiknya seperti ini Kalau yang ada di pikiran saya Seperti ini Tidak terlepas dari Support dari bagian-bagian Yang lain juga Hatinya memang sekarang Usaha tersebut Juga sudah berjalan Tapi untuk kayak Seperti MC Presenter Ataupun seni teaternya Mana yang Mbak Masih bisa berjalan Sampai sekarang Semuanya saya jalani Alhamdulillah Masih bisa Saya bagi-bagi waktu Karena Waktu-waktu tertentu Untuk MC Karena saya freelance MC Untuk modeling juga Untuk fashion show Busana muslim Tergantung dengan Pagelarannya Tergantung waktunya Jadi saya Sebisa mungkin bagi waktu Karena mereka pun Ada koordinasi waktunya Kalau pertanyaan Yang terakhir Mungkin saya ingin tanyakan Dan harapannya juga Kedepan Mana yang Mbak pilih Dari sekian banyak Yang Mbak jalani Kuririta Kalau diangka panjang Sampai saya tua Saya Gak mungkin ya Ikut modeling juga Gitu Saya juga Kalau untuk MC sih Saya rasa itu kan Gimana orang membutuhkan Saya yang fokus Itu ya Bisnis saya sendiri Karena untuk Keluarga saya Untuk orang tua saya Dan Harapan saya Saya harus bisa Sedekah setiap saat Itu Itu yang paling penting Iya Apapun yang kita lakukan Selain bermanfaat Dan paling tidak Ada sedikit yang memang Kita ikhlaskan Untuk bersedekah ya Iya Karena sedikit saja Kita berikan kepada orang lain Allah kasih lebih Allah kasih banyak Saya merasa Itu sejak Saya lulus SMA mungkin Saya berpikir seperti itu Karena baru Saya baru berapa sih Ngasih orang Tapi Allah kasih saya banyak Kenapa saya gak ngasih banyak Gitu Gak ngasih lebih banyak lagi Ke orang lain Kalau dari Mbak Nadia sendiri Boleh cerita gak sedikit Bagaimana cara Mesyikuri segala satu Apa yang sudah diberikan Ya itu Dengan sedekah Selamat sedekah Iya Karena Yang saya tahu Hidup juga Jangan lupa dengan yang lain Makanya rasa syukur saya Selalu saya ingat Dengan orang lain Orang lain bahagia Kita juga akan ikut bahagia Gitu Terima kasih banyak Mbak Nadia Atas ngobrol-ngobrolannya kita hari ini Kita juga bicara mengenai Tadi mengenai seni perang Lalu kita bicara mengenai dunia MC Presenter, hukum, perbankan, syariah Dan juga desain interior Artinya sudah banyak ilmu Yang bisa Mbak Nadia berikan kepada kita Alhamdulillah Mungkin kita akan bisa bertemu lagi Di lain waktu Pemirsa Sakinah Demikianlah perbincangan saya Bersama Mbak Nadia Dubian Dimana kita membicarakan Banyak sekali Segala sesuatu yang bisa kita lakukan Selama itu bermanfaat Dan yang paling penting adalah Mengisikan sedikit Baik waktu Ataupun apapun yang kita punya Dalam bentuk sedekah Begitu pemirsa Tifu Muhammad Dias Saya Regina Citra hari ini Kita akan kembali lagi Bersama dengan narasumber Dan juga tema yang berbeda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!